Ketua Dalam Pembinaan Gerda Yaksa dan Menteri Pertahanan Pramal Subianto secara resmi meluncurkan akademis sepak bola Gerda Yaksa yang ia konsertualisasikan. Upacara tersebut ini juga menandai penumpukan pernama Under Sovereign Nusantara Open 2023 di Komplas Gerda Yaksa Fertu Akademik di Levisi Kelupatan Daja Jawa Barat pada tahun 14 Desember dari Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Krabola dibantung oleh mentorasi itu Ariel Pejo, serta Menteri BUMN dan Ketua PSSI Eric Kogit. Krabola dalam pidatannya mendorong semangat berkandung yang baik dengan pendidiraan dan seperti seorang kesatuan. Dia menekankan pentingnya bagi bangsa yang tidak menjadi lemah atau menyerah segi mereka. Selain itu, Krabola menyatakan bahwa penyudah perlu sehingga menjadi titik kata mentol dari Krabola. Selain membuka akademis sepak bola, Krabola juga berharap agar KFSI dapat membina pimpin sepak bola kekuan untuk berpartisipasi dalam Nusantara Open di masa yang akan berada. Beberapa tokoh yang turut hadir dalam acara resmi ini antara lain, sejenis PASSI Lulus Musik, Aks Ketua PSSI dan Wakil Ketua Dewan Pemilat Pak Tadri dan anak kriayawan alias Iwan Bule, serta di direktur teknis PASSI Indra Sejakri. Berbe waksa kurbu akademis yang seharusnya berada di bawah ulasan Krabola Subianta, menyebuti struktur kemimpinan yang melibatkan Krabola sebagai Ketua Dewan Pemilat Pak Tadri sebagai Wakil Ketua Dewan Pemilat Pak Tadri dan Wakil Ketua Dewan Pemilat Pak Tadri. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!